selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk mempercantik halaman produk kita dengan menggunakan lorikad nah mungkin teman-teman sudah tahu sih apa itu lorikad nah kalau belum tahu mari kita akan belajar apa itu lorikad dan bagaimana sih cara mempercantik halaman produk kita dengan menggunakan lorikad ini oke teman-teman langsung saja nah apa itu lorikad lorikad adalah fitur dekorasi untuk deskripsi produk Anda dapat membuat desain sendiri atau menggunakan salah satu template personal kami untuk mempercantik deskripsi produk Anda nah itu dia jadi desainnya adalah dekorasi untuk deskripsi produk ya teman-teman nah itu dia namanya mengapa lorikad nah pembakar fitur yang cepat dan mudah menghasilkan deskripsi produk yang menarik nah contoh begini teman-teman kenapa sih dianggap menarik tuh nah ini adalah produk saya nah pasti pembeli itu sekolah kebawah dia nah itu kebawah dia dia melihat ini nah sudah deskripsi pendek ada yang namanya ini dia deskripsi panjang atau lorikad nah ini nah ini mereka bisa melihat lagi untuk foto produknya lalu penjelasan untuk deskripsinya nah itu dia teman-teman nah lalu membedakan produk Anda dari kompetitor lain teman-teman jadi kita bisa membedakan dari kompetitor lain nah itu dia terus cara yang efektik untuk menyampaikan manfaat produknya nah jadi kita bisa menyampaikan manfaat produk kita ini nah seperti ini kan sepatu warga ini cocok untuk lari atau jalan-jalan nah itu dia jadi sepatu warga ini cocok untuk jalan-jalan atau lari nah itu dia terus segera lorikad akan memiliki rekomendasi toko dan toko campaign akan membawa lebih banyak traffic dan penjaga toko Anda itu dia teman-teman oke kita lanjut lagi nah empat laka untuk menghasilkan lorikad yang pertama ketahui cara mengakses lorikad yang kedua memahami fitur-fitur di lorikad yang ketiga pilih modul untuk dekorasi yang mudah yang keempat simpan dan publikasi desain anda itu dia teman-teman oke kita lanjut nah langkah untuk mengakses lorikad nah untuk mengakses ini cukup mudah teman-teman nah kita bisa untuk menambahkan produk baru nah ini salah satunya saya akan menambahkan gambar baru saya copy saja yang ini nah saya contohkan adalah mau menambahkan produk baru ya teman-teman nah nah saya sudah mengisi informasi produknya seperti gambar produk nama produk kategori udah lanjut ya video terus spesifikasi produk nah lalu kita akan masuk di sini deskripsi produk nah long deskripsi atau lorikad nah ini dia kita pilih nih lorikad sebelum itu saya copy dulu deskripsi singkatnya nah ini dia lalu kita klik plus nah ini dia teman-teman namanya itu lorikad itu ya begitu cara untuk mengakses lorikad ini oke kita kembali materi nah kita harus memahami dulu fitur lorikad ini teman ini ini adalah halaman dekosio lorikad nya ini dia sama ya ada perbedaan sedikit sih nah itu oke kita lanjut nah ini adalah layar teman-teman di sebelah kiri ini ini adalah layarnya nah ini dia teman-teman layar ya oke kita lanjut nah layar membantu anda untuk mengubah urutan layar dengan mudah misalnya anda ingin gambar A di depan dan gambar C ke belakang nah anda dapat menyelit gambar A di atas atau gambar C pada yang menu nah itu dia teman-teman nanti kita akan mencobanya bagaimana sih cara mengubah layar atas dan kebawah misalkan yang C mau di atasnya A di bawah gitu kita lanjut nah ini ada modul dan template nah di sini ada modul dan template teman nah ini dia modul dan template ini dengan modul dan template Anda dapat mudah membuat desain sendiri hanya dengan mengganti gambar dengan gambar anda sendiri anda dapat menggunakan banyak modul anda juga dapat menggunakan tombol ini untuk pemilihan modul yang mudah nah ini adalah tombolnya teman-teman ini saya silakan dulu nah kita bisa pilih mau gunakan gambar atau teks nah itu dia ini ada template nah kita bisa pilih template-nya untuk menggantinya itu dia asasi lebih senang buat sendiri teman-teman itu dia oke 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 kita kembali ke materi nah ini adalah area dekosita teman-teman ini bentuknya area ini menunjukkan detail pilihan modul anda dan memungkinkan anda untuk mengedit lebih lanjut dalam modul atau template yang dipilih nah itu dia nanti kita bisa masuk gambarnya nanti di sini nanti saya jelaskan bagaimana cara masukkannya kita percaya dulu untuk fitur-fiturnya dulu nah ini dia ini adalah modul elemen teman-teman disini tambahkan lebih banyak komponen dalam modul seperti teks dan gambar menggunakan fungsi ini klik pada modul dan opsi ini akan muncul anda juga dapat mengubah wana atau dan tinggi modul nah itu dia teman-teman itu gambar image lanjut nah angka ketiga pilih modul untuk dekos yang mudah nah kalau teman-teman ingin menggunakan dekosisi atau template silahkan atau kita juga bisa membuatnya sendiri dengan foto produk kita sendiri dan teks yang kita sendiri itu dia jadi saya contohkan juga oke kita lanjut nah ini untuk pilih modul untuk menggunakan teks di sini teman-teman ini tadi gambar ini teks nah kata segini dia bentuknya nah itu dia jadi kita akan mulai membuat berikutnya oke kita lanjut nah ini pilih modul untuk membuat teksnya nanti saya jelaskan juga bagaimana oke ini gambar nanti juga kita akan membuat gambar juga untuk upload gambar juga oke nah kalau sudah semua teman-teman kita akan simpan dan publikasi desain anda nah itu oke balik kita akan mencoba membuat untuk warikadnya kali ini saya akan membuat warikad saya sendiri nah saya akan menunjukkan bagaimana secara membuatnya nah kita sudah masuk ke halaman warikadnya teman-teman nah kita klik plus di sini nah lalu kita masuk ke gambar nah saya akan memasuk gambarnya nah ini adalah bentuk gambarnya teman di sini ada teks di sini ada gambar di sini ada warna atau belakangnya di sini ada tinggi modul nah saya akan mengunggap gambarnya contohnya ini dia di sini ada ungkar baru di sini duplikat dan menghapus nah kayaknya kita akan mengunggap baru ini saya akan mengunggap baru saya contohkan yang ini nah ini dia saya klik open nah kita bisa mengatur posisi ya teman-teman dengan cara menarik aja ini nah menarik atas ini dia posisi nah kalau sudah kita lepas aja sudah jadi nah kalau menambahkan gambar lagi juga bisa disini kita membakar lagi kita menambahkan gambar lagi nah kita klik aja gambar nah ini dia kita klik ungka lagi nah lalu kita masukkan lagi contohnya yang ini nah kita teman-teman mau membesarkan ini kan kita kecilkan ini apa namanya tuh tempat dekorasinya kita bisa tinggi ke model ini akhirnya tinggalkan aja misalkan 450 nah jadi besar dia kan nah gitu teman-teman ini juga kita bisa misalkan untuk gambarnya nah kita tarik aja nah bisa dia nah itu kalau tetap mau menghapus di sini juga bisa menghapus nah tadi ada layar kan tadi kan kita bisa mengubahnya layar A misalkan ini layar A ini layar B mau layar B ke atas letakkan saja gini gitu berubah atau di sini juga bisa kita menurunkan nah juga bisa deh ke bawah gitu nah oke untuk gambar sudah selesai lalu kita akan menggunakan teks di sini kita klik plus lalu klik teks nah ini dia nah kita tadi sudah saya copy untuk teksnya untuk deskripsi pendeknya tadi kita tulis aja sini atau tolong mengetik sendiri nah ini kan sudah besar nah kita tarik ini nah kelihatan nah lalu kita kecil itu tulisan teksnya ini ketiga dua bisa saya gunakan 16 biar kelihatan jelas nah ini dia kita bisa mengatur posisi teksnya mau sudah kiri atau tengah nah ini atau sebelah kanan itu bisa saya di tengah-tengah begini bentuknya teman-teman ke tengah-tengah nah itu dia ini gambar-gambar tadi nah itu lalu ini kan tidak tahu panjangnya kita buat lagi tinggi modulnya saya buat 300 nah itu dia jadi kelihatan api deh teman-teman nah jika sudah semua teman-teman kita klik simpan oke sudah jadi nah mari kita lihat untuk yang ini tadi saya sudah ada pernah edit di sini ini namanya tanda ini dia kita sekolah kebawah yang kita buat tadi nah ini dia tadi contohnya kan teman-teman nah ini ini nah ini saya tambahkan lagi ada nah ini dia ini deskripsinya nah itu dia teman-teman Bagaimana sih calon pencetik halaman produk kita dengan melakukan ini yaitu oke nah itu ini dia teman-teman kalau teman-teman mau membuat silahkan karena loikat ini sangat berguna teman-teman dan bisa menambahkan namanya itu skol konten produk teman-teman ini nah itu dia oke mungkin tersebut teman-teman Bagaimana sih cara mempercantik halaman produk teman-teman dengan menggunakan loikat ini oke sekian dulu video singkat saya terima kasih sudah menonton salam cuan selamat menikmati